Intro Salam Jeterah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu pendedahan yang luar biasa PRK Mahkota, Berisan Nasional menentang bersatu tidak lama lagi, hanya tinggal sehari Yaitu hari Sabtu ini adalah pembuangan undi Siapa yang akan memenanginya bergantung pada neratif dan juga bahan kempen yang disajikan Makin hari, makin banyak isu yang dibawakan Kali ini menggemparkan kita apabila Ada dakuan kononnya calon BN pernah ditahan polis terbabit kes pukul Apakah ini benar atau tidak? Sejauh mana kebenaran tentang isu ini? Akhirnya calon BN tampil menafikan perkara tersebut Bahawa beliau pernah ditahan polis Kerana terbabit kes pukul Calon BN menafikannya Beginilah kempen Kempen politik ini kadang-kadang terlalu kotor dan jijik Sampai sanggup memfitna Memburuk-burukkan orang Semata-mata mahu menang Sanggup melakukan apa saja Dosa kata dosa Itu belakang cerita Yang mereka mahu menang dulu Fitna itu belakang cerita Fitna dulu, cakap dulu, perburukan orang dulu Baru nanti disaman dan akhirnya mohon maaf Itu sikap-sikap orang tertentu Yang paling mensebalkan kita Membuatkan kita jadi bengong Tapi kali ini Said Hussein, Said Abdullah Abdullah juga mahu mengambil tindakan undang-undang Terhadap seorang ahli bersatu yang membuat dakwaan tersebut Oh rupa-rupanya Dakwaan ini timbul daripada seorang ahli bersatu Harap-harapnya nanti Calon ini Betul-betul lah ambil tindakan Dan memberikan pengajaran kepada Ahli bersatu yang dikatakan Yang disebut sebagai memulakan Dakwaan kononnya calon ini Pernah terbabit kes pukul Kalau benar itu salah Ambil tindakan Supaya jadi pengajaran kepada orang Yang suka menabur fitna Suka menabur fitna Gara-gara nak sangat menang Calon barisan nasional BN PRK Mahkota Said Hussein, Said Abdullah Mempertimbangkan Untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Seorang ahli bersatu Kerana mengaitkan beliau Dengan satu kes jenayah Bercakap kepada FMT Said Hussein menafikan dakwaan Badrul Hisham Sharin Atau dikenali sebagai Ceguban Bahawa beliau terbabit dalam satu kes pukul Hingga ditangkap polis Wah rupa-rupanya Orang yang menyebar dakwaan ini Ialah Ceguban Aduh Ceguban ni Tak habis-habislah dengan kontroversi Dia ini boleh jadi anggap macam kamus lah kan Jadi Boleh jadi macam Insiklopedia Semua pun dia tahu Banyak betul maklumat yang dia tahu Tapi tak tahulah Sejauh mana benarnya maklumat yang dia tahu itu Yang dia tahu dia cakap saja dulu Nanti akan disiasat Betul atau tidak Ceguban dah berapa kali Menghadap di mahkamah Kerana beberapa Kesalahan Dan mau lagi menambah Rupa-rupanya Ceguban ni nak menambah lagi koleksi Dakwaan di mahkamah Yang terbaru ini Dakwaan kononnya calon BN Pernah terpalit Atau pernah terbabit Kes pukul Ini memang menarik Ceguban lagi Dan Ceguban lagi Kata calon BN ni Beliau menafikan Dan akan buat laporan polis Berkait dakwaan itu Selain tindakannya Badrul Mempamerkan Nomor kad pengenalan saya Di hadapan orang ramai Yang menjadi Kesalahan berat Kata beliau Saya juga Sedang berbincang Dengan pasukan peguam Untuk kita ambil Tindakan undang-undang Kata ketua pemuda Amnuk Keluang Ceguban Dalam satu cerama Di kempen Pilihan raya negeri PRK Mahkota malam tadi Meminta penjelasan Said Hussein Berhubung dakwaan Calon BN itu Pernah ditangkap Polis berhubung Satu kes pukul Beliau juga Menunjukkan dokumen Yang didakwanya Laporan polis Yang menyatakan Said Hussein Terlibat dalam Kes jenayah itu Sementara itu Said Hussein berkata Tindakan Ceguban Itu menunjukkan PN Kekeringan modal Dan mengamalkan Politik tidak matang Berbeza dengan BN Kita terus amalkan Politik hidmat Bakti untuk Memastikan Kesejahteraan Rakyat Bukan kempen Tidak beradab Seperti dia buat Katanya PRK Mahkota Sabtu ini Menyaksikan Said Hussein Akan ditentang Calon BN Muhammad Haizan Jafar Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Sila tekan butang Subscribe Kita jumpa lagi Bye Salam sejahtera Terima kasih Kana bersama Dengan saya Di Nazilin Unity Channel Akhirnya Surat Atau Warga Permohonan Maaf Sanusi Kali kedua Sampai Kepada Makluman Sultan Selangor Sultan Selangor Disembah Maklum Dengan Permohonan Maaf Sanusi Sudara Mengumumkan Mengumumkan Perkara itu Petang Semalam Kenyataan ringkas itu Bagaimanapun Tidak mengulas lanjut Tetapi Cuma Memaklumkan Kembali Berkaitan Warga Sanusi Kepada Sultan Warga 11 Julai 1828 Pelbagai Reaksi Dan Juga Pendapat Netizen Berkait Isu ini Kawak Kata Tulah Mulut Celupar Sangat Atau Celupar Memang Membuat Kesan Buruk Kepada Diri Sendiri Selepas Satu Tahun Baru Minta Ampun Kata Kawak Orang Ego Chamni Harus Dihukum Oleh Mahkamah Dan Disumbat Dalam Penjara Kalau Tidak Ada Lagi Orang Besar Dalam Pas Bermaharajal Lela Ambil Kesempatan Main Isu 3R Kata Beliau Saudara Saudara Sekalian Ada Juga Yang Merujuk Supaya Permohonan Maaf Sanusi Itu Lain Cerita Pendakuan Lain Cerita Untuk Menjadi Pengajaran Kepada Semua Orang Termasuk Kerajaan Dan Pembangkang Termasuk Rakyat Dan Bukan Pemimpin Politik Berhati-hatilah Apabila Bercakap Atau Mengeluarkan Kenyataan Dalam Kempen Supaya Tidak Menyinggung Tentang Isu 3R Grandfist Kata Kalau Tak Salah Mengapa Perlu Mohon Ampun Dan Maaf You Should Fight To The End Kata Grandfist Ada Kebenaran Apa Yang Dikatakan Oleh Greenfist Dia Kata Kalau Betul Kenapa Tak Fight Terus Tapi Kalau Tak Salah Mengapa Perlu Mohon Ampun Pula Mungkin Sanusi Dah Mula Menghidu Beliau Mungkin Bakal Kala Mr. Sakau Kata Harapan Case Diteruskan Hingga Kemah Kama Peringatan Buat Yang Lain Juga Red Perut Kata Keadilan Ialah Yang Salah Tetap Salah Dan Perlu Dihukum Dan Yang Benar Tetap Benar Dan Perlu Dibebaskan Daripada Pertuduhan Maaf Mungkin Boleh Maaf Tapi Mahkamah Tidak Akan Buat Keputusan Berdasarkan Si Persalah Sudah Minta Maaf Atau Belum Permohonan Maaf Ini Mungkin Boleh Membantu Mahkamah Dalam Membuat Keputusan Kerana Ianya Bersamaan Dengan Si Polan Ini Telah Mengakui Kesalahannya Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi